Hai 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 sahabat-sahabat yang mua Kali ini aku mau kasih tips gimana caranya membuat alis muda menggunakan cetakan kembali Nah ini aku cetakannya bikin sendiri ya dari Mika gitu Mika penutup bulu mata dari koleksi bulumataku.id Nah ini caranya gampang banget setelah alisnya dilem menggunakan lem kertas Lanjut ini aku tempel aja langsung cetakannya Kemudian ini isiannya aku menggunakan eyebrow powder dari La Tulip yang warnanya dark brown Untuk kalian yang mau beli ada di list Shopee aku nomor 3 ya Pilih yang warna dark brown supaya terlihat manja Nah kalau sudah tinggal diangkat aja deh Tadah hasilnya langsung serapi itu kan Nah untuk memperkuatnya kembali aku lanjut aplikasikan LT Pro E-Brow Gel Ini kalian bisa beli di list Shopee aku nomor 12 teman-teman Nah ini bisa kalian beli yang warna dark brown juga Supaya lebih awet gitu Jadi aku timpa menggunakan LT Pro E-Brow Gel Nah ini ditimpa aja gak apa-apa yang tebal Kalau udah nanti tinggal aku concealer gitu ya Nah ini concealernya seperti biasa teman-teman Aku masih menggunakan LT Pro Smooth Corrector Yang warnanya yellow orange Ini kalian bisa beli di list Shopee aku juga Nomor 1 ya Nah ini aku concealer dari bawah Ini pelan-pelan aja Kalau teman-teman masih suka tremor atau gemeteran Bisa tahan nafas ya Supaya garisnya tetap simetris Ini dikoreksi pelan-pelan aja Menggunakan kuas yang super tipis seperti itu ya Nah kalau sudah bagian bawahnya Baru yang bagian atasnya Nah ini untuk bagian atasnya Concealernya kuasnya harus tertidur ya Supaya apa? Supaya tinggal tarik aja nanti Garisnya auto langsung rapi deh dijamin Terakhir tinggal aku blend menggunakan jari Supaya tidak terlalu tebal teman-teman Nah inilah alis menggunakan cetakan Mudah kan? Dan ini super cepat banget Gak sampai 5 menit Pasti langsung jadi alisnya Dan ini bedanya ya Before afternya Bye-bye teman-teman Semoga membantu ya Oh iya untuk tutorial cetakannya nanti aku buatin Bye-bye Bye-bye Terima kasih.